Rahmat Guruah Hatayi Nga Laha Rockbatayi Arma Rockbatayi dan sunat meletakkan dua telapak tangan di atas lutut Mata Suatu Adhari Adharin dan juga wangunukin dan meratakan antara punggung dan leher berhubungi ketika rukok tangan diletakkan pada lutut, kemudian punggung dan leher itu rata ini kebalan rata, sunatnya rata meskipun tidak rata juga enggak apa-apa, bungkuk banget sunatnya rata lurus dan sunat 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 berikutnya adalah mengucapkan lafal subhanahu wa'ala nanti miwabiamdi tiga kali ketika rukok itu sunat enggak baca enggak apa-apa raswanakallah ma'abiamdi kan Allah ma'afirli kan ada yang begitu saya juga disini suhana rabbi al-an'im ma'abiamdi suhana rabbi ma'abiamdi ma'abiamdi yang ma'abiamdi dan kelawatan dengan memuji Tuhanku tiga kali suhana rabbi al-an'im ma'abiamdi hafirafi minhu dan sunat ketiga beranjak dari rukok berdiri dari rukok membaca samia Allah liman hamidah samia mudah-mudahan Allah mudah-mudahan mudah-mudahan Allah mendengar liman hamidah kepada orang yang memuji dia dan ketika itu membaca rabbanala kalhamdu dan seterusnya rabbanala kalhamdu wahai Tuhanku wahai Tuhan kami untukmu hanya untukmu segala puji aku memuji dengan sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki setelah itu setelah penuhnya langit dan bumi berikutnya mengangkat kedua tangan ketika membaca kunot atau mengkibahi ini kira-kira saya lurus dengan dua bundanya ini lurus dengan bunda kira-kira jadi doa kuno itu jangan angkat tangan yang sempurna angkat tangan itu tidak berdoa ya atau begini begini kira-kira tingginya kira-kira mamangki bayi wajahru imamin bihi dan sunat hai'at berikutnya imam membaca doa kuno dengan keras dengan jahar dan sunat hai'at berikutnya bagi makmum yaitu membaca amin bagi makmum yang mendengar doa kuno si imam dengan mendengar yang pasti untuk doanya si doa kunot itu kan nanti ada doa ada doa kunot dan doa imam itu mengamini Allah mahdina Allah mahdina fi iman hadait imamnya bilang gitu makmumnya mengamini amin wa fi na fi iman ha fait amin dan seterusnya bariklah nafi ma'at wa'at amin wa'at 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 amin dan seterusnya aminnya itu keras seperti mengamini fatihah aduh amin 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 nanti kan ada bagian yang dipelangkan itu kan pernyataan bukan permintaan maka sungguh engkau itu yang menentukan dan engkau tidak bisa ditentukan engkau lah yang menetapkan dan engkau tidak bisa diatur itu berdoa membaca itu sendiri-sendiri disitu kan terus membaca solawat kepada nabi dan keluarganya ada juga setelah masing-masing yang solat itu mencoba di pelan-pelan itu ditambah doa lagi doa-doa yang lain doa-doa yang lain bisa dimasukkan nanti membaca solawatnya sendiri-sendiri terus imamnya mengucapkan dengan keras terus solawatnya dibaca sendiri-sendiri imam juga membaca makmum membaca dengan lirik wassalallah al-rahamad bisa begitu bisa juga setelah dan seterusnya selesai imam langsung membaca solawat dengan keras makmum mengamini bisa dan sunat imam itu menggunakan atau mendatangkan atau menggunakan segot atau bentuk kata jamah di dalam kunut dan di dalam du'ata sahud sendiri kan Allahumahdini fiman hadid jadi imam sunatnya itu ini-nya diganti Allahumahdini dan juga ketika do'ata sahud do'ata sahud Allahumahdini 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 dan selesai itu ada tasat tasat itu pas tanya ini-nya diganti aku kata aku diganti kami sunatnya begitu oleh karena itu makroh kalau do'a si imam itu membaca do'a dengan lafal khusus untuk diri sendiri insyaAllahumahdini ya Allahumahdini ya Allahumahdini ya Allahumahdini aku petunjuk oh ini sedang jadi imam ya semakroh kalau pakai tahsis itu tidak kata mufrat itu bentuk mufrat itu segot mufrat awat nguruk bataihi mutafar rokota ini dan meletakkan kedua lutut secara terpisah secara merenggang dikotrisibren kira-kira jaraknya satu kilan satu segini semakafahi kemudian maksufatah ini kemudian dua terapak tangan itu dibuka begini hatwa mangkibai kira-kira sejajar dengan dua bunda nasiron asopi ngahu dengan menggelar jari-jarinya begini bukan begini umat umatan lilki berhati dihadapkan ke keblat semua sejab hatihi kemudian juga meletakkan kening wangfi dan hidung mangan secara bersamaan ketika sujud sunatnya itu kan ini dengkulnya benggang ketika sujud itu caranya antar dengkul antar lutut segini dirapatkan begini sujud juga boleh tapi sunatnya itu dengkulnya itu merenggang dan rapat tangannya begini kemudian ini meletakkan lapat tangan itu kira-kira lurus ini begini juga bisa sujud begini atau sujud begini kan juga bisa tapi sunatnya itu rata dengan ini itu sunat jari-jarinya begini enggak enggak begini atau sujud begini itu dihadapkan ke belahat begini juga bisa atau sujud atau begini bisa tapi kan sunatnya itu dihadapkan itu kemudian kening dan hidungnya juga bersamaan diletakkan di bumi kalau rukunnya kan yang penting keningnya hidung tidak harus diletakkan di tempat sujud sunatnya hidung diletakkan di tempat sujud disiplin kira-kira satu satu kilan satu kilan satu jengkal mangsu batah ini dan itu kira-kira antar telapak kaki itu dan kemudian telapak kakinya itu begini mancal seperti kita kalau sujud itu mancal mancal ini ini mancal tadi tidak begini tapi begini begini sejud begini kondisinya kaki pas sejud begini ya boleh tapi sunatnya itu kalau sejud maksudnya itu wajah jadi kalau begini itu kan nanti jari-jarinya itu kan menghadap ke geblat kalau dipancalkan bahwa ibarazuhuma min zailihi fisjudjudi dan mengeluarkan dua telapak kaki itu dari kalau memakai sepatu itu sholat memakai sepatu yang zaman dulu dikeluarkan si pun kayak sandal itu kayak sandal dulu kan ya memang gue itu sholat enggak melepas sandal itu taruh repot sandal zaman dulu kayak sepatu zaman sekarang itu bagian telapak kakinya itu sunatnya itu ya dilepas sepatu dikeluarkan ketika sejad sekarang sudah enggak ada atau yang begitu dan sunat berikutnya yaitu bacaan membaca tiga kali ketika sejad atau bisa juga ada yang baca gitu atau dua-duanya dibaca bagus suhana robbi mahasuci tuhan kuwa ala ala yang maha tinggi wabihamdi dan dengan memuji kepada Allah memuji dan sunat merenggangkannya seorang laki-laki sunat sunat merenggangkan bah kedua bahunya bagi laki-laki menjambahi dari perutnya jadi apa menjambahi dari lambung wabat nih dan perutnya dengan menjambahi dari kedua bahannya jadi ketika sejud itu bagi laki-laki sunatnya apa ini bahannya itu tidak nempel ke lambung atau ke perut jadi supaya kalau begini itu kan nempel sejud kalau sejudnya itu sudah keadaan begini jadi ini tidak begini kan bisa saja sejud begini tapi sunatnya itu begini ini tidak nempel ke sini tidak nempel ke perut bagi laki-laki sunatnya begitu bahwa V rukungin dan juga ketika rukuk ketika rukuk itu ya perut dan paha itu tidak disunatkan tidak sampai nempel karena kan dilurus kan bisa saja sampai nempel sunatnya justru tidak didempel kan dan sebaliknya selain laki-laki maksudnya perempuan sunatnya justru ditempel kan ini kan sunat ditempel kan juga boleh tidak boleh ketika sejud itu kalau perempuan kan begini kalau laki-laki kan begini kalau begini kan otomatis pahanya kan tidak nempel perut tidak nempel lambung perempuan kan gini sunatnya ini pahanya sama lambung sama perut kan nempel sunatnya bagi perempuan begitu kalau laki-laki sebaliknya sunat itu ya tidak harus misalnya perempuan wah ini lebih enak kalau susut itu antara paha dengan lambung dengan perut itu tidak nempel boleh saja maksudnya ini enaknya enaknya itu kan sikap namanya sikap atau sikap diam seperti itu enaknya itu seperti itu sunatnya itu yang enak tapi kalau enaknya sebaliknya ya tidak apa-apa mahtirasin vijulusin vena sejidhata ini dan sunat duduk iftiras ketika duduk diantara dua sudut duduk iftiras itu duduk timpoh duduk timpoh kami sejut seperti biasanya posisi kaki kan misalnya duduk bersilah juga boleh atau duduk istirahat ya boleh sunatnya begitu tapi duduk bentuk lain juga boleh diantara dua sejut dan meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut dan jari-jarinya digelar begini dengan berdekatan jadi otomatis tadi kan posisi kaki kan jadi begini ini kan jadi dekat ini kan jadi dekat maksudnya diletakkan didenggol diletakkan disini juga boleh duduk pas duduk setangannya begini juga boleh tapi sunatnya begini seperti yang sudah biasa kita lakukan tiga kali ya Tuhanku ampunilah aku jadi ketika duduk diantara dua sejuh itu kan doanya Rabbi Firly Warhamni dan seterusnya Rabbi Firly-nya dibaca tiga kali Rabbi Firly warhamni warfani 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 masih tambah lagi warfani tapi ada juga sampai warfani Rabbi Firly Wahai Tuhanku ampunilah aku tiga kali warfani dan sayangilah aku wajaburni dan tutuplah kekuranganku cukupkanlah kekuranganku warfani dan tinggikanlah derajatku warfani dan berilah aku rejeki wahdini dan berilah aku petunjuk pengafini dan berilah aku ngafiah ngafiah itu kan sehat yang digunakan untuk ibadah sehat yang penuh berkah tambahin lagi warfani dan maafkanlah aku boleh tidak juga boleh itu semua sunat tidak membaca juga enggak apa-apa duduk di antara dua sujud enggak membaca apapun yang penting tumuan inah yang penting duduknya itu pakai berhenti meskipun cuma satu detik dua detik boleh wajal satu istirahat waktiros vihi dan sunat disitu itu duduk istirahat dan iftiros ini baru rokangat pertama atau rokangat ketiga kan nanti terus berdiri nah setelah sejati itu kan disunatkan tidak langsung berdiri tapi duduk duduk dulu terus baru berdiri kan dari sujud kedua langsung berdiri juga boleh tapi sunatnya setelah sujud kedua itu duduk dulu baru berdiri kan nah sunatnya lagi duduknya itu iftiros seperti tadi tadi ini habis sujud selamat menikmati dan di dalam tasahut awal disunatkan bertumpu bertumpu di bumi maksudnya bertumpu di tempat salat itu dengan dua telapak tangan ketika hendak berdiri dari sujud dan dari duduk tadi ini misalnya menurut 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 kitab itu kita berdiri begini dengan dua tangan nanti di kitab lain di kitab pesolatannya lain kan dengan satu tangan tangan kiri kalau di kitab ini kan pakai dua tangan dua tangan menurut kitab ini begini tadi dulu kita belajar solat itu sebagai gerakan yoga seperti itu jadi malah sujudkan sambil menekok punggung sunatnya begitu menurut kitab ini tapi ya yang penting habis sujud terus berdiri cara berdirinya sunatnya seperti ini ada cara lain misalnya dengan satu tangan kanan sebagai tumbuhan ya boleh saja matawarukon fitasahuti akhirin layak ibu sujudu sahwin dan sunat duduk tawaruk ketika tahiyat akhir sekiranya nanti setelah setelah tahiyat akhir itu tidak ada sujud sahwi sunat duduk tawaruk kan seperti itu gambar ini duduk tawaruk ini begini juga bisa nanti sunatnya itu pokoknya diletakkan ini sunat berikutnya pokoknya diletakkan intinya itu sunatnya gerakan-gerakan sholat itu dibuat senyaman mungkin jadi bisa bisa husuk sholatnya duduknya tidak nyaman rupuknya tidak enak tidak nyaman kan jadi tidak mengganggu kehusukan bisa mengganggu kehusukan bawat ngukafai hivi tapi kalau itu duduk duduk tawaruk ketika tahiyat akhir itu kalau sekiranya itu tidak ada sujud sahwi kalau nanti ada sujud sahwi sujud yang karena lupa itu loh oh tadi lupa tidak baca kuno terus habis tasahut nanti berarti sujud sahwi itu tahiyat akhirnya itu duduknya ya tetap duduk iftiros duduk bersila eh bersim apa ini duduk timpoh seperti tahiyat awal nanti setelah bangun dari sujud sahwi baru duduk tawaruk tadi dan meletakkan kedua terapak tangan dibucuk lutut ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir ini biasa seperti ini nasiron asa bingahu begini letakkan yisrahu yang kiri beginilah ini dikumpulkan bidamin dan yang tangan kanan dan posisinya begini ini nanti terangkan disini warahmu musabihati hangin daham jadi illallah munhaniyatan falilan nah itu kan itu kan begini yang kanan terus mengangkat telunjuk ini ketika mengucapkan azhadu ala ilaha illallah angkatnya langsung pas illallah pas hamjah illallah ada yang begitu menurut tabni ada juga yang langsung begitu atau yang kiri tangannya begini yang kanan langsung begini ya boleh kalau ini diangkat ketika lafal illallah sedikit condong ke bawah jadi tidak begini tapi begini dan ini disunatkan tetap bertahan seperti ini sampai nanti mau berdiri atau sampai nanti mau salam nah setelah setelah mau salam ya ini dilipat baru assalamualaikum ada yang begitu ada juga yang sampai assalamualaikum tetap begini ya enggak apa-apa nyamannya bagaimana saja malai jawizah basarahu isharotahu panadrun ilaiha halal rafmiha dan sunat pandangan mata itu tidak melampaui ini tayat misalnya begini pandangan mata itu tidak begini atau tidak begini tapi kesini pandangan dan ketika mengangkat tangan disunatkan asyadu ala asyadu ala ilaha illallah itu sambil disunatkan sambil dilihat tangannya sunatnya begitu itu wahya ya tiap bita sahuda ini bita milita sahudi dan sunat juga ketika tahiyyat kedua tahiyyat itu membaca lafal tahiyyat yang sempurna yaitu at-tahiyyat barakatuh salam at-tahiyyat dan seterusnya terima kasih Terima kasih telah menonton!